siapa nih yang masih bingung teori falsafat perawatan yuk simak halo teman-teman kita bahas kali ini yaitu falsafat dan paradigma keperawatan ya oke apa sih falsafat? falsafat itu ada juga yang mengistilahkan filsafat gitu ya berasal dari filos sama sofia filos sendiri itu bisa diartikan cinta atau suka sofia bisa diartikan pengetahuan atau kebenaran jadi kalau filosofia cinta pada pengetahuan ataupun kebenaran pengetahuan berasal dari akal budi tentang hakikat segala yang ada baik sebab, asal, dan hukumannya dapat dijadikan teori yang mendasari sebuah pemikiran kemudian falsafat juga anggapan gagasan dan sikap yang paling dasar yang dimiliki setiap individu manusia ini sudah dari teorinya sudah dijelaskan bahwa falsafat seperti itu untuk ilmu falsafat ilmu falsafat sebenarnya ilmu abstrak ya banyak yang mengatakan ilmu yang sulit dipegang kita berusaha untuk memahami apa sih yang dimaksud filsafat disini atau falsafat ya nah falsafat ilmu khususnya falsafat ilmu kita itu dihadapkan dengan tiga pemikiran atau tiga sudut pandang berdasarkan ontologi, berdasarkan epistemologi, dan berdasarkan asiologi untuk ontologi kita itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui seberapa jauh yang kita ingin tahu kemudian mempelajari teori tentang ada sebuah teori itu ada adanya seperti apa itu kita berpikir secara falsafat ilmu dalam konteks ontologi kemudian untuk epistemologi itu membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu jadi tadi hanya ingin seberapa ingin kita tahu kalau ini bagaimana cara kita tahu seperti itu nah ini mempelajari teori tentang pengetahuan sudah menjurus ke suatu objek tertentu yaitu teori pengetahuan kalau keperawatan, teori keperawatan seperti itu ya terus kemudian untuk pemikiran yang asiologi itu membahas nilai kegunaan yang tadi mau ontologi itu kita melihat dari sudut pandang yang mau ingin yang kita ingin tahu terus epistemologi itu membahas bagaimana cara kita tahu sedangkan asiologi kegunaan ilmu tersebut kegunaan teori tersebut kegunaan pengetahuan tersebut itu apa nah itu mempelajari teori tentang nilai nilai sebuah teori nilai sebuah pengetahuan nilai sebuah ilmu gitu ya oke falsafah keperawatan kerangka dasar yang harus dimiliki seorang perawat jadi dasar pemikiran sebagai perdoman berpikir sebagai perdoman mengambil keputusan dalam konteks praktik keperawatan bertindak atau berperilaku dalam praktik keperawatan dalam rentang sehat sampai dengan sakit pandangan dasar hakikat manusia dan esensial keperawatan yang menjadi kerangka dasar dalam praktik keperawatan pandangan dasar dalam memandang pasien secara holistik dan komprehensif memiliki kebutuhan bahwa pasien itu kita tahu ya kebutuhannya bios, psikos, sosio, spiritual dan dasar interaksi dengan sesama yang dimasukkan kita itu bukan hanya dengan pasien tapi juga dengan keluarga pasien oke falsafah keperawatan itu tujuannya untuk meminimalisi respon negatif dan meningkatkan respon positif yang kita berikan asuhan keperawatan kemudian dapat juga memotivasi timbulnya respon positif dalam menjalankan kondisi sehat maupun sakit itu yang kita harapkan dari bagaimana perawat itu berfikirnya dengan landasan falsafah keperawatan oke perbedaan falsafah keperawatan dengan falsafah umum kalau falsafah umum kita bahas dulu ya satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dengan jiri satu pemikiran yang tuntas bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dikategorikan lima bidang yaitu metafisik epistemologi etika logika dan estetika sedangkan kalau keperawatan itu seperti apa falsafah keperawatan itu membahas pola pikir yang dikaitkan dengan manusia keperawatan kesehatan maupun lingkungan jadi empat aspek ini yang mendasari dari pemikiran falsafah keperawatan terus kemudian selain itu memandang manusia atau yang kita nantinya sebagai pasien ya memandang manusia sebagai suatu yang holistik dari dalam segi bio psiko sosio spiritual bersifat haltogenik memandang kesehatan secara luas dari segi promotif preventif kuratif dan rehabilitatif itu falsafah keperawatan jadi pemikiran kita sebagai seorang perawat itu harusnya sejauh ini oke untuk pendapat para pakar keperawatan itu memang para pakar keperawatan mengenai falsafah keperawatan ini banyak ya tapi yang paling mendasar adalah ibu kita yaitu Florence dimana beliau mendapat julukan mother nursing ya pioneer era modern dalam pengembangan keperawatan dengan memandang filosofi filosofinya tentang interaksi klien dengan lingkungannya Florence melihat penyakit sebagai proses pergantian atau perbaikan dimana manipulasi dari perbaikan lingkungan eksternal dapat membantu proses perbaikan kesehatan klien jadi ibu kita Florence itu menganggap bahwa lingkungan dari luar itu sangat dapat mempengaruhi atau dapat membantu dalam proses penyembuhan pada seorang pasien seperti itu oke kita bahas ke yang lainnya oke teman-teman ini kalau tadi mother nursing ini Jane Watson yang terkenal dengan caringnya ini aku tidak akan membahas semuanya tapi aku titik beratkan ke keperawatannya seperti apa dia memandangnya atau berpendapatnya kalau Watson ini memandang bahwa falsafah keperawatan itu dalam segi keperawatannya itu beranggapan bahwa seni dan ilmu tentang proses pelayanan manusia dengan dimensi spiritual jadi dia itu mengunggulkan spiritualnya yang terdiri dari pengetahuan ide keyakinan falsafah serta kesepakatan tindakan oke selanjutnya ada siapa King nah King itu dia menganggap falsafah keperawatan itu merupakan proses melibatkan manusia dengan kesehatan sebagai tujuan utama King mengemukakan tiga interaksi sistem yang dapat mempengaruhi kesehatan yaitu sistem personal interpersonal dan sosial tiga sistem tersebut kalau OREM ya OREM itu pendekatan keperawatan itu diartikan sebagai pendekatan dalam membantu pemenuhan kebutuhan pada seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan diri self-care melalui pendidikan dan pengalaman kalau OREM menitibarkan ke self-care lineager lineager ini pada keperawatannya dia berpendapat seni dan ilmu kemanusiaan yang berfokus pada perilaku perawatan manusia dan proses peningkatan perilaku mempertahankan sehat atau sembuh dalam dari suatu penyakit oke teman-teman nanti selanjutnya aku akan bahas kelanjutan dari penjabaran teori yang tadi jadi aku nanti menjelaskan mengenai runtutan berfalsafa teori terus kemudian paradigma keperawatan itu hubungannya seperti apa itu nanti aku akan menjelaskan ke video berikutnya oke teman-teman jangan di skip ya kalau menonton video penjelasan khususnya di bidang keperawatan oke terima kasih jangan lupa yang suka klik like yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar aku update video baru kalian bisa tahu oke teman-teman terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati